Ketika mereka melawan harimau bersayap sebelumnya, alasan mengapa Dubai bisa menerobos adalah karena tendangan di pintu ketika mereka memasuki jangkauan kendali dari pengamatan, mereka menyelesaikan terobosan urutan keempat. Keberuntungan tentu saja terbagi menjadi nasib baik dan nasib buruk. Ketika kesialan datang, sebagai pemilik Eye of the Sky Fox, dia akan menyadarinya secara alami dan kemudian mengambil tindakan tepat waktu untuk mencari keberuntungan dan menghindari kesialan. Tapi Tang San tidak memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana keberuntungan datang, lagi pula, dia memiliki Sky Fox Eye untuk waktu yang singkat, dan dia tidak sengaja menjelajahinya. Dia berencana untuk menunggu transformasi Tian Hu untuk menerobos ke tingkat keempat. Dan Bing akan dengan hati-hati memahami dan menjelajahinya, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk menerapkannya dalam pertempuran yang sebenarnya, semua, jadi, apa yang saya rasakan saat ini. Mata saya panas dan bersemangat tanpa alasan. Apakah ini berarti keberuntungan akan datang? Saat ini, langkah kaki datang dari gunung, tidak perlu melihat, Tang San juga tahu bahwa itu adalah monster yang datang, dia buru-buru menyingkir dari jalan. Tidaklah mengherankan jika bertemu monster dalam perjalanan mendaki gunung, baik itu guru atau siswa Kerry College, mereka harus berjalan di jalan ini. Hanya ketika dia sudah dekat dengan Kerry College, dia akan mengambil jalan bercabang ke kota perguruan tinggi. Sebagian besar monster di Kerry College adalah bangsawan. Para siswa bangsawan ini selalu menganggap diri mereka sangat tinggi dan meremehkan pengikut pengganggu. Terlebih lagi, tujuan keberadaan kota perguruan tinggi itu sendiri adalah untuk melayani Kerry College. Oleh karena itu, ketika para siswa perguruan tinggi melihat pengikut kota perguruan tinggi, sikap mereka umumnya lumayan, dan mereka bahkan akan sedikit lebih pemarah daripada Ki, dan mereka akan berinisiatif untuk menyapa. Begitu Tang San berdiri di pinggir jalan, tak lama kemudian, ada siswa dari klan monster yang turun dari atas. Orang yang berjalan di depan bertubuh tinggi, tingginya sekitar 2 meter, dengan rambut emas tebal tergerai di belakang punggungnya. Dan matanya bersinar dengan kilau keemasan. Penampilannya sepertinya tidak berbeda dengan manusia, yang sangat aneh. Jika bukan karena mugandanya dengan pupil vertikal, akan sulit bagiku untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah monster. Ini, sebelum datang ke Salvation Academy, Tang San mungkin tidak dapat menilai situasi seperti itu, tetapi sekarang dia, mengenali semuanya sekaligus, ini adalah monster tingkat tinggi, dan itu adalah monster tingkat tinggi dengan garis keturunan yang sangat kuat. Monster seperti itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Bagi monster, berubah menjadi bentuk manusia lebih fleksibel daripada tubuhnya, dan kehidupan sehari-harinya lebih nyaman. Bahkan sudah menjadi tradisi, ini adalah salah satu alasan mengapa manusia bisa menjadi pengikut monster dan elf, dan wanita manusia bisa dimasukkan oleh monster. Bahkan ada pepatah di antara monster, manusia sebenarnya adalah keturunan dari darah monster yang pecah, mengikuti kemunculan, manusia, tetapi gagal mewarisi kekuatan monster yang kuat. Semakin maju monster, mereka telah mengenali ini penyataan, tidak ada keraguan bahwa pemuda dari klan monster ini sangat menarik perhatian, dan mereka yang mengikutinya sangat imut, dan mereka jelas dipimpin olehnya. Tapi, pada saat ini, Tang San sama sekali tidak memperhatikan monster berdarah emas ini. Dia hanya melihat yang di sebelah monster pirang itu. Pikiran Tang San mau tak mau muncul, sebuah kalimat, seperti kata pepatah, orang-orang mencarinya ribuan kali, tetapi ketika saya kembali, pria itu ada di sana, dan lampu redup, gadis yang sangat cantik yang sedang berjalan di samping monster pirang itu, mengenakan seragam Kerry Khalid, dengan rambut panjang berkibar di wajahnya yang tanpa ekspresi, bukanlah kecantikan yang dia cari selama berhari-hari. Tang San, putra, saat dia melihat Tuan Muda Mei, Gansan merasa otaknya tiba-tiba meledak. Semuanya sudah jelas, ibu Tuan Muda Mei tidak membohonginya, Tuan Muda Mei memang bersekolah, tetapi dia tidak bersekolah di sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi tingkat rendah, tetapi Kerry College. Sekolah menengah terkemuka di kota Kerry, dalam sekejap, pikiran Tang San menjadi sangat jernih. Tuan Muda Mei adalah pengikut manusia, tidak diragukan lagi, dan dia yang memiliki akal ilahi tidak akan salah, tetapi dia tidak tahu transformasi magis seperti apa yang dimiliki Tuan Muda Mei. Namun saat ini, tampaknya putra cantik yang menjadi pengikut manusia bisa bersama pria berdarah emas. Peserta pelatihan monster muda dari keluarganya sedang berjalan bersama, dan monster itu tampaknya berstatus tinggi, dan kedai teh susu keluarganya dapat dibuka di tempat seperti Kerry Plaza, sehingga. Pengalaman hidup Tuan Mei telah terungkap dengan jelas, tidak ada keraguan bahwa ayah Tuan Mei adalah monster yang sangat kuat. Dan level Mound Blood pasti sangat tinggi. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki status seperti itu dan datang ke Kerry College untuk belajar. Tepat ketika hati Tang San jernih dan dia akhirnya menemukan kebenarannya, tiba-tiba matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya, sebuah tangan besar telah meraih wajahnya, Kamu bisa melihat apa yang kamu lihat, yang mulia pangeran, sosok agung Dao berdiri di depan Tang San, dan tangannya yang besar seperti kipas catail langsung memegang kepalanya. Tang San tanpa sadar melompat mundur, menekan tangannya di depannya, elemen angin berhembus, mendorongnya ke belakang, menghindari genggaman. Lawan, kamu masih berani bersembunyi. Murid monster kekar itu jelas tidak berniat melepaskannya. Dan dia berteriak dengan marah dan hendak melangkah maju, cukup. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Murid dari keluarga monster dengan sosok besar berhenti, semua mahasiswa yang turun dari gunung berhenti di jalurnya, bagi yang lain, Gan Boran tidak peduli, keangkuhannya masih ada pada Pak Mei. Tuan muda Mei mengerutkan kening dengan jelas, sementara siswa monster laki-laki berambut pirang di sebelahnya berkata dengan sedikit menguap, jangan marah. Beruang, ayo pergi. Dari awal hingga akhir, siswa berambut pirang itu bahkan tidak melihat mata Tang San, jelas karena tuan muda itu juga manusia. Dia melepaskan kuil kecil Tang San. Mei Gong tanpa sadar menatap, cahaya beralih ke Tang San. Mata bertemu, hati Tang San tiba-tiba bergetar. Ada jejak keterkejutan di mata tuan muda Mei. Sepertinya Ping merasa sedikit familiar, tapi Tang San telah banyak berubah dalam dua bulan terakhir, jadi dia tidak bisa langsung mengenalinya dengan karakter Tang San Xi. Dia seharusnya sangat tenang, tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bergegas dan mengusir semua orang di sekitar tuan muda Mei, dan kemudian berduaan dengannya. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar, monster agung bernama Little Bear mendengus dingin, hati-hati, nak. Turunkan kepalamu, Tang San menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Alasan akhirnya menang atas dorongan hati. Dia tidak dapat melakukannya, kecuali dia membangkitkan kesadaran spiritualnya, jika tidak, dia mungkin tidak dapat mengalahkan siswa top Akademi Pinli ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengalahkannya, lalu apa yang akan dilakukan tuan muda tampan itu padanya sekarang, kemudian, dia tiba-tiba menyadari suatu situasi, pria berambut pirang itu, apakah dia memikirkan tuan kecantikan, tuan Mei baru berusia 13 atau 14 tahun, dan para siswa ini tidak terlalu tua. Bagaimana mereka bisa jatuh cinta dengan Akademi Carrie lebih awal, namun, pria itu, tuan Mei Liu, tidak berpura-pura berbohong, juga tidak menunjukkan keintiman. Teman sekelas biasa, pasti teman sekelas biasa, meskipun Tang San masih mencakar jantungnya dengan cakar, tetapi memikirkan hal ini, suasana hatinya akhirnya jauh lebih baik. Apa yang membuatnya paling bersyukur adalah tuan Mei sangat dekat, di Carrie College, dalam hal ini, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melihatnya, sesaat kemudian, kakak, kakak. Tang San bergegas ke kamar kakak Wu Bin Ji dengan tergesa-gesa. Ada apa, Xiao Tang, mengapa kamu begitu kusut, apakah kamu menemukan beberapa teknik senjata tersembunyi yang baru? Setelah berbicara, mata Wu Bin Ji jelas berbinar. Wu Bin Ji sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San, yang sangat membantu kendalinya atas elemen S. Dan dia berlatih melempar panah dengan sangat mahir. Tang San tersenyum dan berkata, teknik senjata tersembunyi mudah untuk dibicarakan. Kakak laki-laki, apakah ada tugas pelatihan pendamping baru-baru ini? Ini tugas pendamping pelatihan di Akademi Gaoli. Saya ingin mengambil satu, lebih disuka yang jangka panjang, kamu ingin menerima tugas menemani pelatihan. Wu Bin Ji memandang Tang San dengan heran, kamu terlalu muda, aku khawatir itu tidak akan berhasil, terutama karena kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, akan merepotkan untuk diekspos. Tidak mungkin, tidak, para guru pasti tidak akan setuju, Tang San buru-buru berkata, kakak tertua. Kapan Anda melihat saya melakukan sesuatu yang saya tidak yakin, saya pasti akan melakukannya, tiga hati-hati. Beri saya tugas paring yang paling sederhana, selama Anda berada di Akademi Kerry. Tidak, tidak, tidak. Kepala Wu Bin Ji bermain seperti mainan, belum lagi apakah gurunya setuju atau tidak, dia tidak setuju, melihat peserta pelatihan gelombang kedua dan ketiga tidak tampil dengan baik, dia menyadari betapa pentingnya hal itu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana anak ini belajar begitu banyak pengetahuan, tetapi dengan anak ini memimpin tim, tim mereka mendapat banyak manfaat belum lagi mendapatkan begitu banyak koin elemen terakhir kali, itu juga meningkatkan kekuatan semua orang tidak banyak. Kecuali dia, hampir semua orang di tim mereka maju, sungguh hal yang luar biasa dia juga berencana untuk keluar untuk kedua kalinya dengan Tang San. Tang San berkata tanpa ragu, aku akan bertukar denganmu teknik senjata tersembunyi yang benar-benar baru, menjamin kekuatan yang luar biasa, Wu Bin Ji mengangkat alisnya, teknik senjata tersembunyi seperti apa, Tang San berpikir sejenak, dan berkata, saya akan mengajari Anda yang rumit. Setelah Anda menguasainya, itu akan sangat kuat, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk berlatih. Jika Anda menguasai teknik senjata tersembunyi ini, Anda akan dapat menghadapi urutan ke-6 dan Anda dapat langsung membunuh monster di bawah level ke-6. Ah, Wu Bin Ji tercengang, menatap Tang San, bagaimana mungkin aku bisa langsung membunuh monster tingkat 6, meskipun dia sendiri juga berada di tingkat ke-6, dan dia telah memperoleh wawasan mendalam selama periode waktu ini, dan peningkatannya relatif jelas, tetapi kekuatan fisik monster tingkat 6 tidak sebanding dengan manusia. Menghadapi monster tingkat 6, jika berada dalam situasi satu lawan satu, meskipun dia ingin menang, dia tetap harus melalui proses yang sangat sulit, tergantung jenis monsternya. Mendengar bahwa Tang San dapat langsung membunuh monster tingkat 6, dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Namun, memikirkan tentang apa yang dibanggakan Tang San sebelumnya. Pada dasarnya semuanya menjadi kenyataan, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya, jangan membodohiku. Kata Wubinji dengan heran, Tang San berkata, bagaimana mungkin. Dengan cara ini, mari kita coba dulu. Biarkan saya menunjukkannya kepada Anda. Namun, teknik ini tidak dapat dipraktikan dengan transformasi Dewa Iblis saya. Anda hanya dapat melakukannya dengan atribut S, tetapi itu membutuhkan operasi yang sangat rumit. Saya awalnya melakukannya juga. Saya bermaksud untuk mengejarkannya kepada kakak senior dan membiarkannya berkembang di tangan Anda. Ketika Anda telah menguasai teknik ini, kita dapat keluar untuk mengalaminya lagi. Pada saat itu, bahkan jika kita menghadapi harimau bersayap lagi. Kita mungkin tidak akan menderita, sungguh, kalau begitu cepat tunjukkan itu. Wubinji baru berusia 16 atau 17 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan teknik senjata tersembunyi magis yang dibicarakan Tang San, Tang San, kakak tertua, kalau begitu kamu berdiri, ayo keluar, coba saja. Untuk pergi ke Akademika Ri untuk menemani Tuan Muda Mei, Tang San juga bekerja keras, dia tidak peduli dengan risiko kemungkinan paparannya. Begitu Tuan Mei terlibat, semuanya akan ditinggalkan olehnya. Saat keduanya keluar, Wubinji bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana coba, Tang San menunjuk ke kejauhan, dan berkata, Kamu berdiri 30 meter dariku. Sangat jauh, Wubinji menatapnya dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa senjata tersembunyi paling kuat ketika jarak antara kedua belah pihak sedang. 30 meter sudah sangat jauh, bahkan pemecah esnya akan melemahkan kekuatannya. Pada jarak dekat, kekuatan mental masih dapat memberikan pengaruh, tetapi jika terlalu jauh, kekuatan mental tidak dapat mengimbangi sama sekali, percayalah padaku. Tang San mendorongnya pergi, segera, keduanya berhenti pada jarak 30 meter, Tang San melihat sekeliling, kebetulan tidak ada orang lain, dan sudah hampir waktunya makan malam. Dia menarik nafas dalam-dalam, cahaya biru berkedip di matanya, dan awan cahaya biru secara bertahap muncul di tangan kanannya. Dan sejumlah besar elemen angin terus berkumpul dalam cahaya biru, perlahan membentuk bola cahaya biru satu per satu, Wind Gang. Ini sudah menjadi Feng Gang. Setelah menyerap kekuatan garis keturunan harimau bersayap, bilah angin Tang San yang awalnya milik serigala angin benar-benar berubah menjadi geng angin, yang setara dengan fakta bahwa geng angin pada dasarnya menelan bilah angin. Level, harimau bersayap masih jauh lebih kuat. Namun darah serigala angin masih ada, karena serigala angin termasuk dalam keluarga monster yang lebih tinggi dari level monster. Keduanya saling melengkapi, membuat angin Tang San lebih stabil daripada angin harimau bersayap, melihat bola cahaya cian semakin gelap dan semakin gelap. Wu Bin Ji diam-diam terkejut dalam kesannya, bahkan jika Tang San menggunakan bilah angin terkompresi, dia tidak membutuhkan waktu persiapan yang lama. Tapi sekarang, Tang San sudah bersiap selama lebih dari 10 detik, saudaraku, kamu menggunakan perisai es, dan kemudian menggunakan tubuh elemen es. Perisai es harus dilengkapi dengan pertahanan 3 kali lipat, melawan, lihat, cahaya biru di tangan Tang San tiba-tiba terbelah menjadi 2, berubah menjadi 2 bola lampu hijau, oke. Wu Bin Ji sangat menyadari kekuatan Tang San, jadi dia tidak berani ragu, dan dengan cepat memadatkan 3 perisai es di depannya, dan pada saat yang sama, dia juga memasuki kondisi elemen es terkuat. Keluarga di Jalan Pertahanan Rakyat, Tang San menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang, dan di saat berikutnya, 2 bola cahaya cian terlempar keluar olehnya, 2 bola cahaya terbang di udara, mengirimkan sedikit ledakan, Kong Sheng, langsung menuju Wu Bin Ji, Wu Bin Ji mau tidak mau bertanya-tanya, mungkinkah Tang San tidak mungkin menggunakan kekuatan ledakan elemen angin, tetapi kekuatan pemotongan elemen angin jauh lebih baik daripada kekuatan ledakan elemen angin. Dari 2 bola cahaya terbang saat ini, apa yang dia lakukan, melihat 2 bola cahaya cian mendekat, Wu Bin Ji segera bergembira dan bersiap untuk menghadapinya. Tidak peduli apa kemampuannya, itu akan segera diberikan kepadanya. Bang Bang 2 bola cahaya cian masing-masing mengenai perisai es pertamanya. Ledakan yang dia bayangkan tidak muncul, dan kedua bola cahaya cian itu benar-benar terpental, itu dia, Wu Bin Ji berseru, dia bahkan tidak merasakan dampaknya, namun, saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang aneh, 2 bola cahaya cian yang memantul masing-masing membentuk busur di udara, dan kemudian bertabrakan, dengan, poof, lembut. 2 bola cahaya cian hancur hampir bersamaan. Detik berikutnya, ribuan lampu biru tiba-tiba ditembakkan, memenuhi seluruh ruang di depan Wu Bin Ji dalam sekejap, Wu Bin Ji menundukan kepalanya tanpa sadar, dan segera mendengar serangkaian suara, letupan, di perisai esnya. Segera, dia merasakan sakit kesemutan di tubuhnya, dia mundur tanpa sadar, dan pada saat yang sama memadatkan perlindungan elemen es dengan seluruh kekuatannya, dan ketika rangkaian suara, pop, menghilang. Dia melihat dengan hati-hati lagi, dan tidak bisa menahan napas, 3 perisai es di depannya telah berlubang, tetapi anehnya ketiga perisai es itu belum pecah. Dan dia merasa kesemutan terus-menerus, dan pakaian di tubuhnya berubah menjadi pakaian robek, jika bukan karena pertahanan tubuh elemen es Wu Bin Ji yang sangat kuat, saya khawatir dia akan menjadi saringan setelah serangan tadi, ini, ini adalah teknik senjata tersembunyi, pada saat ini, hati Wu Bin Ji dipenuhi dengan keterkejutan. Dan dia membeku sesaat, Tang San sudah datang ke sisinya, kakak tertua, apakah kamu baik-baik saja? Dia sengaja merendahkan suaranya. Wu Bin Ji menatapnya, matanya penuh keterkejutan, bagaimana kamu melakukannya? Tang San terkekeh, dan berkata, kontrol. Tentu saja itu kontrol elemen. Saya hanya bertanya apakah Anda kuat atau tidak, ini terlalu kuat. 30 meter jauhnya. Masih ada kekuatan seperti itu. Teknik senjata tersembunyi magis macam apa yang kamu lakukan? Wu Bin Ji menatap Tang San dengan mulut kering, dan matanya mulai bersinar, pergi, kembali dan bicara. Tang San menyeret Wu Bin Ji kembali ke kediaman Wu Bin Ji. Ibadah Wu Bin Ji saat ini terlalu aneh, tidak baik untuk dilihat orang lain. Kembali ke kamar Wu Bin Ji, Tang San menutup pintu, lalu menoleh dan menertawakan Wu Bin Ji, berkata, ini adalah metode senjata tersembunyi yang telah saya teliti selama sebulan. Namun, terserah saya untuk menggunakannya, metode kegelapan ini tidak selalu dapat memberikan hasil terbaik, karena elemen angin saya sebenarnya tidak terlalu cocok, dan sudah terlambat ketika saya mengetahuinya. Saat itu, saya berpikir, jika Anda yang datang untuk tampil, hidup, kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Ceritakan dengan cepat, apa triknya di sini? Wu Bin Ji bertanya dengan tidak sabar, Tang San berkata, teknik senjata tersembunyi saya disebut kantong empedu ibu. Jika Anda melihat bahwa dua bola cahaya saya hilang, maka itu adalah kantong empedu ibu. Dan jurus pembunuhan yang sebenarnya tersembunyi di kantong empedu ibu, ingat apa yang saya katakan, ketika Anda dapat mengompres kerucut es menjadi jarum es, kekuatan serangan jarak jauh Anda akan sangat meningkat, dan Anda dapat menembus semua jenis pertahanan yang kuat. Bahkan monster dengan tubuh yang tangguh mungkin tidak mampu menolaknya. Dapatkah Anda hidup? Yah, aku bisa menggunakan jarum es sekarang, dan daya tembusnya sangat kuat, kata Wu Bin Ji dengan penuh semangat. Ini adalah pencapaian terbesarnya baru-baru ini, dan proses mengendalikan kompresi elemen es menjadi jarum es sangat membantu kultifasinya secara keseluruhan dan perasaannya terhadap elemen es. Oleh karena itu, dia sangat yakin dengan Tang San. Tang San berkata, ibu anak saya yang mengejar kantong empedu pembunuh jiwa didasarkan pada jarum es, artinya, apa yang tersembunyi di kantong empedu ibu adalah sejumlah besar jarum es. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan es elemen, jadi yang saya sembunyikan di dalamnya adalah jarum angin. Tapi bagaimana kekuatan jarum angin dibandingkan dengan jarum es? Seberapa kuat daya tembus jarum es? Apalagi begitu jarum es menembus tubuh musuh, selama kekuatan mentalmu bisa benar, jarum es yang telah kamu tekan dengan kuat bisa meledak, menyebabkan kerusakan sekunder. Pikirkan saja tentang kekuatannya, mendengar apa yang dia katakan. Wu Bin Ji tidak bisa menahan napas dalam-dalam, masih bisa seperti ini. Maksudmu, bungkus jarum es dalam jumlah besar dengan cangkang elemen es, lalu buang dengan tanganmu untuk membuat mereka bertabrakan satu sama lain, meledak di kejauhan. Ini, bagaimana mungkin, begitu dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia ingat bahwa Tang San baru saja mengucapkannya. Sekarang dia memikirkannya, memang benar. Semua orang sudah melakukannya, apa yang tidak mungkin, Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, Kakak tertua, jangan khawatir, tentu saja ada trik di dalamnya, dengarkan aku untuk memberitahumu perlahan. Elemen esmu jauh lebih kuat daripada elemen anginku, jadi dalam prosesnya cara menggunakannya pasti jauh lebih sulit daripada saya. Keahlian unik ini akan memakan waktu lama bagi Anda untuk berlatih, tetapi selama Anda melanjutkan langkah demi langkah dan mengikuti metode yang saya ajarkan kepada Anda, saya yakin Anda akan dapat menggunakannya bebas dalam waktu singkat. Jika Anda mempraktikan hal ini dengan baik, apakah mungkin untuk langsung membunuh monster tingkat 6, Wu Binji mengedipkan matanya, dan sedikit memperkirakan kekuatan jarum es. Ledakan kantong empedu ibu dapat mempercepat jarum es di liar, dan itu juga merupakan percepatan tingkat daya ledak 2, Tang San mengangguk, berkata, tentu saja. Itu tergantung pada penerapan ledakan es Anda yang berbeda dari elemen angin. Tapi saya sudah memikirkannya untuk Anda. Mari kita lakukan sedikit demi sedikit. Sudut mulut Wu Binji bergedut, tapi, guru, kamu tidak bisa lulus ujian itu. Bagaimana kamu bisa pergi ke Kari Kalij untuk bekerja? Kamu terlalu muda. Tentu saja dia tahu bahwa Tang San tidak akan mengajarinya keajaiban ini. Senjata tersembunyi sia-sia teknik, tujuan dari anak ini telah dikatakan sebelumnya, Tang San berkata, saya akan menemukan cara untuk berurusan dengan guru wali kota, Anda dapat menemukan cara bagi saya untuk masuk, dan itu adalah cara termudah bagi para guru untuk setuju, Wu Binji tersenyum kecut dan berkata, Kamu, kamu selalu tidak terduga. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan kali ini. Biarkan aku memikirkannya. Dan aku akan memberitahumu besok, oke, jangan khawatir, saya percaya pada kakak senior. Maka hari ini saya akan mengajari Anda teknik dasar mengejar jiwa dan nyali, dan Anda mulai berlatih dari sini. Mari kita selangkah demi selangkah, kata Tang San terus terang, dan bukankah saya harus menunggu Wu Binji membantu saya menyelesaikan sesuatu sebelum saya mengajarinya apa artinya, oke. Wu Binji tidak sopan, dia sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San. Tang San berkata, ingat tabung ayun tangan yang saya ajarkan kepada Anda, mari kita mulai dengan versi yang disempurnakan dari tabung ayun tangan. Ini juga merupakan dasar bagi putra dan ibu untuk mengejar jiwa dan membunuh empedu. Panah ayun tangan yang ditingkatkan, Wu Binji bertanya dengan rasa ingin tahu, Tang San mengangguk, dan berkata, seberapa jauh Anda bisa mempertahankan kekuatan saat Anda menembakkan jarum es dengan panah yang diayunkan tangan, Wu Binji berpikir sejenak dan berkata, dalam jarak 3 meter, kekuatannya tidak dapat dikurangi. Setelah 20 meter, kekuatannya secara bertahap akan melemah, dan elemen es yang terkompresi akan menjadi tidak stabil. Dalam jarak 3 meter menembus tubuh musuh, dan saya memiliki kesempatan untuk meledakan jarum es. Tang mengangguk, dan berkata, kalau begitu, versi yang disempurnakan dari gerakan lepas tangan yang saya ajarkan setidaknya bisa. Biarkan jarak ini ditambah 20 meter lagi, dan akan lebih mudah untuk meledakan jarum es. Bagaimana melakukannya? Matau Binji berbinar. Baginya, ini adalah teknik yang lebih dipelajari dan cara yang lebih realistis untuk meningkatkan kekuatannya. Tang San berkata, ini untuk menggunakan teknik ledakan es. Kami menambahkan manik es di belakang jarum es, dapatkah Anda mengendalikannya dalam jarak 30 meter? Kemudian ketika mencapai 30 meter atau mendekati jarak ini, ledakan manik es dan biarkan manik es meledak. Kekuatan ledakan dari manik es digunakan untuk mendorong jarum es, untuk mencapai tujuan akselerasi sekunder, yang akan membuat gaya penusuk jarum es lebih kuat. Meskipun ini mungkin tidak dapat meledakan jarum es, jarum es yang terkompresi itu sendiri tidak stabil. Setelah menyentuh tubuh musuh, atau menusuk tubuh musuh, sangat mungkin meledak dengan sendirinya, tergantung tingkat kompresinya, Wu Binji tertegun sejenak, dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa energi yang dihasilkan oleh manik es meledak ke depan? Dia segera menyadari masalahnya, Tang San terkekeh, dan berkata, ini membutuhkan keterampilan. Jika Anda membungkus lingkaran es di luar manik es, itu semacam silinder, dengan manik es di dalamnya dan lingkaran es di sekitarnya, setelah meledak, ancaman jika Anda bisa, Anda hanya bisa melepaskannya ke depan dan ke belakang. Jika Anda memblokir bagian belakang, energinya hanya bisa maju, ekornya dibuat rata, seperti ekor pemecah es, sehingga dorongannya lebih langsung, masih seperti ini. Wu Binji menatap Tang San dengan tatapan kosong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu tumbuh, ini adalah pengalaman kehidupan ketiga. Tang San berpikir sendiri, kantong empedu pembunuh ibu anak yang mengejar jiwa pada awalnya adalah senjata tersembunyi yang kuat yang terbuat dari logam, dan itu adalah yang terbaik di antara semua senjata tersembunyi yang bisa dibuat Tang San, yang dia lempar dengan elemen angin sebelumnya adalah yang lebih baik. Terlebih lagi, saat mengincar Wu Binji, dia tidak menggunakan Feng Gang untuk mengganti jarum angin di dalamnya. Jika tidak Wu Binji tidak akan bisa menghentikannya, tidak diragukan lagi sulit untuk menggunakan teknik untuk menampilkan nyali berburu jiwa anak-anak dan ibu, dengan kekuatan mental tingkat cair Tang San ditambah pengalaman hidupnya sebelumnya, butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Jelas bukan tugas yang mudah bagi Wu Binji untuk berlatih, tapi secara relatif, elemen es memang jauh lebih mudah diolah. Tang San ini tidak menipu Wu Binji. Elemen es lebih stabil daripada elemen angin, dan dipadatkan ditambah karakteristik semburan es. Memang lebih mudah untuk menggunakannya dengan baik. Tapi itu juga membutuhkan latihan langkah demi langkah. Metode Tang San untuk mempromosikan peluncuran kedua jarum es sampai batas tertentu dipinjam dari metode peluncuran rudal dari senjata termal di kehidupan sebelumnya. Secara teori, itu sepenuhnya benar, pangkal lingkaran es harus stabil, dan manik-manik es di dalamnya harus mandiri. Kemandirian ini berarti Anda harus dapat meledakan secara mandiri, bukannya meledak bersama dengan dasar lingkaran es. Kemudian jarum es di depan harus dipadukan erat dengan manik-manik es di belakang. Ekor jarum sangat cocok dengan lingkaran es tanpa celah. Dengan cara ini, saat Anda meledak, semua dorongan dapat bekerja sepenuhnya pada jarum es. Pada saat yang sama waktu, Anda harus memastikan bahwa kekuatan yang dilempar keluar dapat diblokir pada saat ledakan. Mundur. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tang San terus memberitahu Bin Ji, secara umum mengerti. Wu Bin Ji mengangguk, dia sendiri sangat pintar. Melalui deskripsi Tang San, dia sudah memahami metodenya secara kasar. Yah, biarkan aku menutupinya untukmu, kami tidak peduli dengan kekuatannya. Dengan cara ini kamu bisa melihat dengan jelas. Sambil berbicara, Tang San mengulurkan tangan kanannya, di telapak tangannya. Ada angin jarum yang dipadatkan oleh elemen angin secara bertahap terbentuk, lalu padatkan bola angin kecil di belakang jarum angin, lalu padatkan alasnya untuk meletakkan bola angin di bagian ekor, dan elemen angin di bagian ekor jarum angin sedikit mengembang. Memblokir celah basis elemen angin, itu dia. Jaga dirimu. Tang San berkata sambil meledakan bola angin. Dan dengan, suos, jarum angin di depan dikeluarkan. Jarum angin menembus langsung ke dinding, meninggalkan penyok di dinding. Elemen angin yang digunakan oleh Tang San bagus, tetapi prinsipnya ditampilkan sepenuhnya di depan Wu Bing Ji, sekali lagi. Tang San memadatkan kembali jarum angin dengan baling-baling, dan dia mengeluarkannya dengan jari-jarinya, dan jarum angin itu ditembakkan. Saat terbang 3 meter, ekornya memancarkan cahaya biru, dan angin internal bola meledak. Jarum angin, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, dipercepat untuk kedua kalinya di bawah dorongan semburan cahaya biru, dan ditembakkan seperti hantu. Masih membentur dinding, tapi kali ini langsung menembus lubang kecil. Lubang di tembok, Wu Bing Ji menarik napas dalam-dalam, sekarang sudah sangat jelas, Tang San membuktikan kepadanya dengan fakta, kelayakan dorongan kedua. Dan dia sangat percaya diri dengan jarum es yang dia kompres. Jarum es itu sendiri memiliki kemampuan penetrasi yang kuat. Jika jarum es saya dapat menyelesaikan akselerasi kedua, maka kekuatannya pasti tidak sebanding dengan jarum angin tadi, akselerasi sekunder seperti itu saja jelas merupakan teknik senjata tersembunyi yang benar-benar baru, belum lagi putra dan ibu mengejar jiwa dan membunuh keberanian. Bayangkan saja, jika banyak jarum es yang disembunyikan di dalam bola hoki, bola es itu meledak, mendorong jarum es, dan jarum es mendorong kecepatan semburan lagi. Betapa mengerikan kekuatan penetrasinya dan jaraknya bisa lebih jauh. Jarum es menembus tubuh musuh, dan jika elemen es dihitung dengan benar, itu juga bisa meledak di tubuh lawan kekuatan ini saat Wu Bin Ji sedang bermimpi, matanya sudah terbakar dan mulutnya hampir meneteskan air liur. Jika hal ini berhasil ditampilkan, betapa kuatnya itu, saya bahkan tidak bisa membayangkannya, Tang San, ini, ini, Tang San tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, metode ini lebih cocok untuk Anda, kakak senior. Anda telah berlatih jarum es versi yang disempurnakan terlebih dahulu, dan kami akan berlatih langkah selanjutnya. Tidak sulit bagi Anda untuk memadatkannya. Tapi untuk melakukannya dengan cukup cepat tergantung pada kendali Anda atas elemen es. Anda mendapat berkah dari tubuh elemen es, saya percaya tidak akan butuh waktu lama untuk berhasil. Semakin pendek waktu untuk memadat, semakin lebih banyak jumlah kental, yang berarti Anda semakin kuat daya juang, ya. Wu Bin Ji mengangguk berulang kali. Dia tidak ingin menggunakan kantong empedu pemburu jiwa lagi, dia hanya berharap bisa berlatih dorongan kedua terlebih dahulu, kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa di kafetaria nanti, Tang San sangat yakin untuk meyakinkan Zhang Haosuan, lagi pula Zhang Haosuan mengetahui rahasianya, dia hanya perlu memberitahu Zhang Haosuan bahwa dia ingin pergi ke Akademi Kari untuk mengamati kemampuan berbagai ras monster. Dan menemukan garis keturunan yang lebih cocok untuk dia serap, Zhang Haosuan dia seharusnya setuju untuk pergi. Bagaimanapun, dia telah membuktikan bahwa dia sangat mampu mempertahankan diri dan pemikirannya sangat matang. Dia mengajari Wu Bin Ji tidak hanya untuk membiarkannya membantu, tetapi juga untuk berharap kekuatan tim kecilnya dapat ditingkatkan lebih baik. Cheng Zicheng, Guli dan yang lainnya harus berlatih teknik palu angin untuk waktu yang lama sebelum mereka benar-benar bisa menguasainya. Untuk maskotnya, ada mata setan ungu yang paling efektif untuknya. Wu Bin Ji memang sangat unik dalam pengendalian penggabungan elemen, membantunya memperkuat. Dalam aspek ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah Wu Bin Ji tingkat ke-6 menerobos ke tingkat ke-7, itu akan sangat berbeda. Keesokan paginya, Wu Bin Ji diam-diam menemukan Tang San dan menawarkan solusi kepadanya. Jelas tidak mungkin Tang San menjadi mitra pelatihan. Dia baru berusia 10 tahun. Itu hanya mimpi untuk tidak dicurigai oleh monster di usia yang begitu muda. Tetapi jika Anda hanya ingin masuk ke Curry College, itu akan berbeda. Selain sparring, Curry Academy juga punya job lain. Kota perguruan tinggi itu sendiri melayani Curry College dan seluruh kota dikelola oleh Zhang Haosuan. Oleh karena itu, Tang San, Gu Wali Kota, memiliki keputusan akhir tentang bagaimana memberikan layanan kepada Curry College. Anda tidak bisa menjadi rekan tanding. Selalu baik-baik saja menjadi petugas kebersihan. Kamu akan menonton, Mo. Zhang Haosuan melihat Tang San yang datang mencarinya pada siang hari. Yah, saya ingin mencari tahu apakah ada transformasi Dewa Iblis yang lebih cocok untuk saya. Anda tahu, saya sekarang berada di tingkat ke-6 dan saya harus dapat mengintegrasikan kemampuan lain. Semakin kuat garis keturunan Iblis transformasi Dewa yang saya gabungkan, semakin kuat kekuatan saya pasti. Tang San berkata kepada Zhang Haosuan, Zhang Haosuan sedikit mengernyit, dan berkata, apakah Anda yakin dapat memadukan transformasi Dewa Iblis tingkat tinggi? Transformasi Dewa Iblis yang telah dia lihat sebelumnya hampir semuanya adalah transformasi Dewa Iblis tingkat rendah yang digabungkan oleh Tang San. Tang San berkata, tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa ditukar. Kepada Zhang Haosuan, dia tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, Zhang Haosuan sudah mengetahui rahasia terpenting, jadi jika dia tahu lebih banyak, dia bisa bekerja sama dengan lebih baik dengannya. Apakah itu melalui indera ilahi sebelumnya atau melalui mata rubah langit nanti, Tang San yakin bahwa guru ini masih bisa dipercaya. Kalau tidak, saya khawatir saya akan dibawa pergi oleh organisasi penebusan sejak lama daripada tinggal di sini. Hah. Zhang Haosuan menatapnya dengan heran, Ning. Teriak Tang San dengan suara rendah, tubuh Zhang Haosuan sedikit membeku, meski hanya sesaat, namun saat berikutnya. Matanya membelalak, ini, waktu berubah, waktu di kampung halaman saya telah berubah, kamu. Zhang Haosuan menatap Tang San dengan heran, dia tiba-tiba merasa sepertinya dia tidak bisa bernapas, Tang San menyeringai, saya sudah lama bersama saudara kampung halaman saya, dan saya mempelajarinya perlahan. Ini menggantikan teknik baju besi berat yang asli, Zhang Haosuan menarik napas, perubahan waktu sudah merupakan perubahan darah dewa iblis tingkat kedua. Dia adalah salah satu eksistensi terbaik di seluruh organisasi penebusan, Tang San dapat belajar mengubah waktu, yang berarti dia juga dapat memiliki kemampuan tingkat tinggi, tepat ketika dia terkejut, dia melihat kilatan cahaya oranye di belakang Tang San. Dan dua sayap cahaya terbentang di belakang punggungnya, mendorong aliran udara, membuat tubuhnya melayang, Jin Peng berubah. Zhang Haosuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sementara Tang San telah menarik kekuatan gaibnya dan berdiri di depannya lagi. Oleh karena itu, Akademi Kerry harus memiliki transformasi iblis yang sangat kuat. Aku ingin melihatnya, jika aku bisa mempelajarinya. Kamu mengerti, kata Tang San dengan tatapan rindu, nafas Zhang Haosuan jelas menjadi sedikit kasar. Alasan memberi tahu saya bahwa saya harus melaporkan masalah ini ke organisasi dan melindungi Anda sebagai keberadaan yang paling penting. Apakah Anda tahu bagaimana menumbangkan dunia yang baru saja Anda lakukan? Terutama untuk menumbangkan dunia manusia kita, Tang San memandangnya dengan serius, dan berkata, Guru, saya telah mempercayakan Anda dengan metode kultivasi khusus. Bukannya saya berharga, tetapi catatan harta Karun Suantian sangat berharga. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Oleh karena itu, saya perlu mencoba lebih banyak untuk melihat di mana batasnya. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan dengan lebih baik cara yang sesuai dengan manusia kita, sehingga kita manusia memiliki kesempatan untuk bangkit, Zhang Haosuan menutup matanya dan bergumam, tapi apakah kamu tahu apa artinya setelah rahasiamu terungkap, Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, saya telah memikirkan masalah ini sejak lama. Jika suatu hari, saya benar-benar ditemukan secara tidak sengaja. Maka, saya hanya akan menjadi individu, apakah itu dibunuh oleh mereka atau saya akan bunuh diri. Dan saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah katapun dari catatan harta Karun Suantian. Hanya kami, Master dan Magang, yang tahu tentang masalah ini. Tapi apapun yang terjadi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, dan saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menyembunyikan masalah ini. Bahkan jika saya mati 10 atau 100 tahun kemudian, ketika keselamatan kita lebih mendasar, dan kita secara bertahap memupuk cukup banyak orang yang kuat, catatan harta Karun Suantian tidak dapat diungkapkan. Jika tidak, kita manusia akan menjadi yang paling berbahaya, Zhang Haosuan mengangguk diam-diam, justru karena ini dia tidak melaporkan masalah Suantian Baolu. Setelah dilaporkan, itu diluar kendalinya. Begitu organisasi memutuskan untuk mengizinkan lebih banyak orang biasa untuk belajar, hampir tidak mungkin untuk tidak diekspos, dan itu pasti akan membawa bencana bagi umat manusia. Kamu sangat pintar. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 10 tahun. Kamu sangat dewasa. Tang San, tahukah kamu? Aku bahkan memikirkan apakah kamu adalah penyelamat yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan umat manusia. Saya juga memikirkannya, Anda apakah ini mata-mata yang dikirim oleh klan monster? Saya harap itu yang pertama. Kemungkinan yang terakhir sangat kecil, karena bahkan di klan monster, keberadaan seperti Anda benar-benar jenius teratas. Dan klan monster tidak membutuhkan Anda untuk mengambil risiko sama sekali. Risiko ini. Saya akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda harus melindungi diri sendiri, Anda sangat penting bagi seluruh umat manusia. Zhang Haosuan berkata dengan serius, Jangan khawatir, aku menyesali hidupku. Lagi pula, dia telah mati dua kali. Tang San mengeluh diam-diam di dalam hatinya, Oke, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan bekerja sama denganmu. Kamu bisa mengamati, tapi jangan anggap enteng, guru wali kota menyelesaikannya, Tang San tidak tahu bagaimana Zhang Haosuan memberitahu guru lain, tetapi dia segera menerima pemberitahuan dari Wu Bin Ji. Dia bisa pergi ke Curry College untuk bekerja, saya bekerja tiga hari seminggu, dan konten pekerjaannya sangat sederhana, menyapu halaman benar-benar menyapu halaman. Pembersih Curry College Empat hari tersisa secara alami kembali ke Akademi Penebusan untuk belajar dan berlatih. Selama periode tersebut, jika ada pengalaman pertempuran yang sebenarnya di luar, orang lain akan diatur untuk mengambil alih pekerjaan menyapu halaman. Tidak diragukan lagi, pengaturan yang diberikan Zhang Haosuan kepadanya dapat dianggap komprehensif. Baru-baru ini, tidak ada pengaturan untuk keluar untuk pelatihan. Setelah semua siswa Akademi Penebusan dibagi menjadi tiga kelompok dan keluar untuk pelatihan. Periode terakhir adalah untuk pengendapan dan ringkasan, serta konseling khusus untuk masalah mereka sendiri. Dengan cara ini, Tang San juga sangat setuju. Setelah presipitasi, ini adalah cara terbaik untuk terus berlatih dan mengulang, meskipun Tang San tumbuh jauh lebih tinggi. Pada usia 10 tahun, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Di depan monster raksasa yang berbaris di mana-mana, dia hanyalah seorang yang kecil. Seragam di kota perguruan tinggi juga merupakan pakaian terusan yang mereka gunakan di Kerry College. Setelah mengatur semuanya, pada pagi ketiga setelah Tang San mengajukan permintaan, dia mengikuti Zhang Haosuan dan akhirnya masuk Akademi No. 1 di kota Jiali. Sebagai anggota staff, tentu saja Anda tidak bisa melewati pintu masuk utama. Kerry College memiliki gerbang halaman belakang kecil ke arah kota perguruan tinggi, dan semua staff masuk dan bekerja melalui gerbang halaman belakang kecil ini, berjalan ke pintu kecil, Tang San bisa merasakan suasana di sini tampak sedikit lebih hikmat. Apalagi aura langit dan bumi sedikit lebih kuat dari luar, Tang kecil, kamu harus ingat bahwa Kerry College memiliki status yang sangat tinggi di seluruh Kerry City. Tidak hanya anak-anak bangsawan top di Kerry City yang belajar di sini, tetapi bahkan anak-anak dari banyak keluarga besar lainnya datang untuk belajar di sini ya. Di sana apakah banyak orang kuat di sini? Dan tidak sedikit yang berada di atas level dewa. Jadi, ketika kamu bekerja, kamu harus berhati-hati, mengerti, di Sik Zhang Haosuan, tentu saja Tang San mengerti apa yang dia katakan padanya, hanya mengangguk berulang kali, Kerry College sangat besar, terbagi menjadi tiga area besar. Area pertama adalah area pengajaran, termasuk gedung pengajaran utama. Terdapat enam gedung pengajaran dengan ukuran berbeda yang masing-masing melakukan pengajaran yang berbeda. Area kedua adalah ruang tamu, mahasiswa Kerry College biasanya diharuskan tinggal. Di kampus. Diperlukan cuti dari sekolah. Sebulan sekali ada libur tiga hari, sekarang Tang San berpikir kembali ketika dia bertemu Tuan Mei sebelumnya. Dia sangat beruntung. Saat itulah dia kembali ke toko teh susu untuk membantu setelah liburan. Area ketiga disebut area praktik, yang dibagi menjadi beberapa area praktik yang berbeda, cocok untuk praktik siswa yang berbeda. Toko-toko kelas atas di kampus juga berada di area latihan. Fungsinya seharusnya mirip dengan toko kecil di Akademi Penebusan. Tapi jangan salah, ada jauh lebih banyak hal baik yang bisa didapat di sini, pembagian tiga wilayah itu sederhana dan jelas. Dan area tempat Tang San datang bekerja bertugas membersihkan area seluas sekitar 10.000 meter persegi di depan gedung pengajaran utama di area pengajaran. Perlu dibersihkan dua kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Kemudian bersihkan seminggu sekali, membersihkannya relatif mudah, tetapi membersihkannya melelahkan, Zhang Hauswan membawa Tang San ke belakang hutan di dalam Akademi Kari. Ada deretan rumah rendah di sini. Dikaburkan oleh hutan di depan, itu sama sekali tidak terlihat dari depan, Zhang Hauswan berjalan ke kamar rendah dan mengetuk salah satu pintu. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan pinggang bungkuk keluar, Pak Man Mau. Zhang Hauswan tersenyum sopan, wali kota ada di sini, silakan duduk di dalam. Pria tua bernama Pak Man Mau itu berkata sambil tersenyum, Zhang Hauswan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan melakukannya. Ini adalah anak yang saya ceritakan. Tolong atur pekerjaan untuknya. Saya akan kembali dulu. Namanya Tang San, Anda bisa memanggilnya Xiao Tang. Xiao Tang Tang, datang menemui Pak Man Mau, Kakek Mau, Halo. Tang San maju dua langkah dan memberi hormat dengan hormat, kamu tidak perlu memanggilku Kakek, panggil saja aku mau tua. Tidak mungkin ada kerabat di sini. Apakah kamu mengerti? Paman Mau memandang Tang San dari atas ke bawah, melihat ketidakpedulian di matanya, Tang San buru-buru mengangguk, dimengerti, Tuan Mau, Tuan Mau berkata kepada Zhang Hauswan, kalau begitu kamu bisa pergi bekerja, anak ini diserahkan kepadaku. Selama dia menjaga tempatnya sendiri, dia akan baik-baik saja, Zhang Hauswan mengangguk. Maka menyusahkanmu. Xiao Tang, Tuan Mau telah bekerja di Kari Khalid selama beberapa dekade, dan dia sangat akrab dengan tempat ini. Anda harus mematuhi perintah Tuan Mau, dan Anda akan datang ke kota setelah bekerja setiap hari. Ya, terima kasih Wali Kota, Zhang Hauswan pergi, dan Tuan Mau berkata dengan acuh tak acuh, ikutlah denganku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.